Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Muba'adu ikhwani wa akhwati Fillahirrahmanirrahim InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Pelajaran bahasa Arab kita Dari kitab Al-Muyassar Fi ilmin nahwi dan kita masih Membahas ya perincian Isim Ghairumun Sarif Sekarang kita akan bahas Alasan kelima ya kenapa Sebuah isim itu bisa dikelompokkan Kedalam kelompok isim Ghairumun Sarif disini Dikatakan ya Al-wasfu ma'a waznil fi'li Wasaf atau Sifat ya atau Isim-isim yang bisa digunakan untuk Ya mensifati Ma'a waznil fi'li Bersama wazan fi'il Atau dengan kata lain Ya yang dimaksud dengan Al-wasfu ma'a waznil fi'li adalah Wasaf ya atau sifat Yang berpola af'alu Berpola af'alu Dan ada tiga kelompok ya Wasaf yang berpola af'alu Yang pertama itu Al-alwanu Kelompok warna-warna Seperti Abiyadu Aswadu Ya abiyadu artinya yang putih Aswadu yang hitam Ahmaru merah dan seterusnya Ya warna-warna Ya Kosa kata tentang warna Ya bisa antun baca di buku ini ya Ada disini kosa kata tentang Warna Ya sudah lengkap insyaallah Kemudian yang kedua Al-uyubu Ya uyub Cacat Ya cacat-cacat Jamak dari aib Jamaknya uyub cacat Seperti misalnya A'amasyu Ya yang kabur penglihatannya A'roju Yang pincang Dan lain sebagainya Ya Kemudian yang ketiga Ismu taf'dil Isim taf'dil Ya ini pembahasannya ada dalam ilmu soraf Yaitu isim yang menunjukkan makna perbandingan Ya misalnya Akbaru Lebih besar Ahsanu Lebih bagus A'alamu Lebih mengetahui Dan lain Sebagainya Nah ini alasan yang kelima Ya sebuah isim Bisa digolongkan ke dalam kelompok isim Gua ilmu munsorif Sehingga dia penulisannya tidak ditanwin Kita baca Abi Yardun Tidak Tapi Abi Yardu dan Aswadu Tanpa tan Tanwin Demikian ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh